Drama Kalina Oktarani minggat dari rumah Vicky Prasetyo, kini minta dijemput. Masalah rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani belum meredah. Ibu satu anak yang minggat dari rumah suaminya itu, kini minta dijemput. Caranya, Kalina Oktarani mengunggah video akad nikahnya dengan Vicky Prasetyo. Ia juga mengatakan manusia tempatnya salah. Manusia gudangnya salah dan dosa. Tapi Allah menciptakan manusia dengan akal dan logika, tulis Kalina Oktarani di Instagram, Senin, tanggal 14 Juni 2021. Di saat manusia menyadari kesalahannya, Allah akan mengampuni semuanya, ucapnya menambahkan. Maka atas kesalahan yang bisa diampuni Tuhannya, Kalina Oktarani juga berharap hal serupa dilakukan suaminya. Untuk itu, Kalina Oktarani meminta Vicky Prasetyo agar menjemputnya pulang ke rumah. Suamiku, jika masih ada sisa sayang di hatimu sedikit untuk aku, jemput aku ya, minta ibu satu anak ini. Melalui postingan itu pula Kalina Oktarani berdoa pada sang ilahi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Jika dia jodohku, jaga rumah tangga ini ya Allah. Karena aku berjanji di hadapanmu bukan di hadapan manusia, ucap mantan istri Baby Corbuzier ini. Sebelumnya Kalina Oktarani mengatakan punya alasan mengapa mengunggat dari rumah. Pasalnya ia mengetahui kalau Vicky Prasetyo bakal menceraikannya. Ironisnya, Kalina Oktarani mendapat informasi ini setelah membaca pesan anak Vicky Prasetyo. Si gladiator memperingatkan anaknya agar tidak terlalu terbuka dengan Kalina Oktarani. Kata Vicky, kakak jangan terlalu terbuka sama mami. Toh bulan depan, waih is bulan ini dedis sama mami juga akan pisah, ucap Kalina Oktarani di kanal Youtube Dapur Bincang Online, Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021. Kalina Oktarani bahkan menegaskan kalimat perpisahan itu adalah perceraian antara dirinya dan Vicky Prasetyo. Pasti pisah, akan cerai. Gue rasanya kayak digampar, ucapnya menahan tangis.